Presiden Joko Widodo menyatakan, sebanyak 80 hingga 90 persen startup gagal saat merintis usahanya. Menurutnya, kegagalan ini disebabkan startup-startup yang ada tidak melihat kebutuhan pasar. Hati-hati, 80 persen sampai 90 persen startup gagal saat merintis. Karena sekali lagi, tidak melihat kebutuhan pasar yang ada. Berangkatnya mestinya dari kebutuhan pasar yang ada itu apa? Jokowi juga menyatakan, kegagalan startup juga disebabkan kehabisan dana. Jokowi menjelaskan, startup sangat berkembang pesan di Indonesia. Bahkan saking banyaknya, jumlah startup Indonesia menjadi yang terbanyak ke-6 di dunia. Oleh karena itu, Jokowi mengatakan, startup memiliki potensi yang besar yang harus dikembangkan, namun harus tetap terukur dan berhati-hati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!